Oke, pertanyaan terakhir Salah satu kultur yang kamu gak suka selama di Australia Jadi bukan berarti visa kamu pernah ditolak Terus kalo kamu aplikasi visa lagi tuh pasti ditolak lagi gak? Oh, gampang soalnya Iya, it depends kamu support dokumennya apa nih untuk memperbaiki Intinya sih visa officer tuh pengen lihat kalo kamu Welcome back to my channel guys Nah kali ini saya ada kedatangan tamu Si Novi Hey guys Jadi Novi ini akan bercerita tentang pengalamannya waktu dia tinggal di Indonesia Dan sekarang tinggal di Australia Kayak gimana ceritanya? Langsung aja yuk check it out Hai Novi Hai Ilan Terima kasih banyak udah datang kesini di podcast saya di studio yang terkecil ini Oh, ini sedikit kira-kira terakhir sebenernya Terima kasih Nah Novi Setiap tamu yang datang kesini Mereka akan berbagi cerita tentang gimana cerita Behind the storynya mereka datang ke Australia Terus Bagaimana mereka bertahan hidup di Australia Sampai pada titik saat ini Oke Sebelum memulai cerita panjang lebar dari si Novi Jadi, aku ada beberapa pertanyaan buat si Novi hari ini Jadi pertanyaan ada di situ Novi Oke Kamu silahkan mendapatkan Satu ya? Ya, satu-satunya dong Oke, sure Ada berapa di situ? Ada tujuh sih sebenarnya Oh tujuh, oke Jadi kita harus satu ya Oke Jadi aku ambil satu ya Iya Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang kayaknya penting ditanyakan buat Novi Ini Kita baca bareng deh Oke Jadi ini aku udah ambil satu pertanyaannya Yulang mau baca? Oke Kalau punya waktu lebih Kalau punya waktu lebih pekerjaan lain apa yang akan kamu ambil atau jalani? Kalau punya waktu lebih dari yang pekerjaan apa sekarang? Iya Oke Pekerjaan aku sekarang sudah cukup sibuk ya It's true Oke Jadi memang background aku itu di Education Consultancy waktu di Indonesia Jadi dari 2010 sampai 2019 Sampai aku pindah ke sini, karena aku pindah 2019 ya Asik Itu aku di Education Consultancy Jadi memang di International Education yang mana assist bantu students di Indonesia yang mau study abroad gitu Jadi passion aku tuh di situ International Education Jadi aku suka saat aku konsultasi sama student Aku kasih option ini, ini, ini Which one yang bagus buat kamu pilih gitu loh Oke Itu untuk sekolah ke luar negeri itu udah langsung ke Australia atau di negara dulu ya? Jadi waktu di Indonesia itu memang aku fokusnya promoting Canadian School Wow There you go Jadi ini nyambung ya, kalau aku punya waktu lebih Tadi kan pertanyaan itu ya Iya bener Aku mau apa Untuk yang Sekarang ini sih Pekerjaan aku full time ya Yang sekarang Jadi memang Monday to Friday Terus Sorry, 9 to 5 9 to 5 Iya Tapi karena Apa namanya Aku di Marketing Iya Jadi sometimes Abis kerja Sampai rumah Aku juga sometimes Buka Betul Kerjaan Oh my god Dan sibuk banget Jadi nggak ada Kalau ditanya sih Pekerjaan yang Apa namanya Extra ya Iya Pekerjaan tambahan Mungkin Kayak lebih Ke Hobi ya Bukan pekerjaan Iya bener Kayak tadi aku bilang Monday to Friday 9 to 5 Itu aku udah full time kerja Terus Aku I'm trying to make my life balance Jadi Jadi weekend It's for me To have fun With my partner With my friends And even With myself Jadi Kalau weekend Biasanya Sabtu pagi Itu Aku Sepedahan Atau jalan Around Perth Di sini Kita gampang banget Pad di sini Itu Beda Antara Kita punya pad sendiri Untuk sepedahan sendiri Untuk jalan sendiri Jadi aku suka Jalan Atau sepedahan Sama temen aku Atau Atau aku sendiri Karena Mental health Itu penting Jadi Aku just want to make sure Kalau aku juga You know Happy Bukan Oke Oke Jadi Gak ada nih Jawabannya Pak Estra Kerjaan Saat ini sih Belum terfikirkan ya Mungkin aku bisa kasih ide ya guys Apa tuh Karena sibuk banget ya No What I see from Novi Dia tuh sering posting Kamu kan megang account Dari sekolahmu kan Ya 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 Posting-posting kayak gitu Maybe Karena ada beberapa company disini Bukan beberapa Tapi yang saya tahu saya Ada beberapa company Atau bisnis Mereka tuh gak ada waktu Gimana cara Untuk nge-posting bisnis mereka Di sosial media Mereka ada nyari kayak gitu juga Ada sosial media marketing Mereka butuh orang Cuma untuk nge-post aja Di sosial media mereka Nge-post konten ya Nge-post konten makhlak Gitu So maybe Maybe I can consider Pilihan itu Karena itu Sangat fleksibel Iya Karena kan freelance Kita bisa kerjain kapan aja Oke Next Novi Oke Oh oke The next one Ada tujuh nih ya Oke Yang kedua Apa yang sering Kamu putar Saat lagi down Apa nih? Musik? Musik maksudnya Oh musik Kalau aku lagi down Kalau aku lagi stress ya Kamu lima hari kerja guys Oh my god Apa ya Aku gak terlalu Music person juga Jadi Biasanya It's not Specific Aku suka musik apa Gitu Jadi Lebih kayak Kalau aku lagi down Kalau aku lagi Apa namanya Stress banget Itu aku Ke nature Jadi Aku hiking Aku Lagi sepedahan Pokoknya Disini itu juga Enggak Yang aneh Kalau kita jalan sendiri Gitu loh Ya kan? Kalau di Indonesia Aneh banget lu Jalan sendiri Kalau disini enggak Jadi Jadi Karena aku Outdoor Si person ya Ilwan Jadi Dengan aku Ada di Outdoor Itu Bus Oke Oke Nomor tiga Oke Tertanya Tertanya Oke Tertanya Salah satu Kulture yang kamu Gak suka Selama di Australia Aku bisa bilang Kalau di compare Sama culture Di Indonesia Aku Suka Culture Disini Gitu Karena kayak Disini Lebih Disiplin Gitu Jadi Kalau Untuk pertanyaan ini Aku bisa bilang Aku suka Semuanya Kebiasanya guys Kebiasaan Kebiasaan orang Australia Disini Yang kita Gak suka Gitu Jadi kamu semuanya suka So far aku suka Semua Gitu What do you think? Aku juga Suka semua Tapi ada satu Yang aku gak suka Itu Kalau mereka Mungkin-mungkin culture Mereka Ngobrolnya So loud Let's For example Kita di Restoran Ya kan Kita kan duduknya Sebelahannya Mereka ngomongnya So loud Maksudnya Keras banget Ngomongnya Itu gak pelan-pelan Ngomongnya And they don't Like fucking care Mau siapa disitu aja Mereka tuh ngomong sama temen-temannya It's like so loud Ika gak suka It reminds me Elwan Karena Kamu tahu Bogan ya Ya Jadi itu sih Mungkin kalau Aku Karena kamu mention itu Aku jadi Ding Ya Karena Mungkin nanti Jadi kamu bisa Type ya Bogan itu apa Iya guys Jadi Bener yang kayak Elwan bilang Karena kadang-kadang Ada ya Tipe-tipe yang Seperti itu Kalau ngomong tuh Loud Terus Suka agak kasar Ngomongnya Gitu Dan mereka tuh gak mengenal Kayak For example Jika kamu di dining Find dining Restoran gitu ya Yang harusnya orang tuh Miner ya Minernya dijaga segala macam Ada yang kayak tuh Like Whatever Whatever gitu loh Ya ya Oke next question Oke The fourth one ya Ah Oh my god This is Actually Good Oke Sejak usia berapa Kamu bermimpi Untuk punya pacar bule Atau tinggal di luar negeri Ini interesting Ini interesting Oke Jadi Aku itu Suka sama Yang Susah-susah ya Dalam artinya gini Dalam artinya gini Kalau Simple Aku justru kayak Apa namanya Gak Gak tertarik Gak challenge Jadi makanya Aku juga suka Outdoor Tadi kayak aku bilang ya Aku suka hiking Dan Somehow Cowok-cowok Indo Itu jarang banget Maksudnya ada sih Cuma yang aku Ketemu waktu itu Kayak Kalau kita ngedate Biasanya ke mall Kita nonton Terus kita makan Itu kayak Gak ada challenge Buat aku Gitu Terus Cara berpikir Iya Mereka juga beda ya Gitu loh Jadi kalau Orang Bule Gak semua bule juga Jadi yang Apa namanya Aku mention disini Mungkin my partner gitu ya Oke Jadi kita sama-sama Adventurist Iya Kita suka hiking Kita suka outdoor Terus Cara berpikir Kita juga Kita supportif Gitu loh Terutama kayak Dalam relationship Kita gak yang ada Jeles-jeles Drama-drama gitu Jadi kayak kita Lebih trust Terus kita supportif Each other Gitu Jadi Itu sih Kalau ditanya Yang ini Kapan punya Kapan punya mimpi untuk punya pacar Gitu Tenggal udah tadi ya Terus yang tinggal di luar negeri Iya Oke Untuk yang ini tinggal di luar negeri Sebenernya Sebelum aku decide ya Untuk pindah ke luar negeri Aku Kesini dulu Tiga kali Irwan Untuk make sure Wow Untuk make sure Aku suka sama city nya Aku suka sama Apa namanya Environment nya Dan prospek Kerjaan aku nanti ke depan Gimana Apakah aku punya kesempatan Untuk dapat kerja disini Atau engga Jadi Aku I kinda love my job Back home Di Indonesia Jadi Dari Singapura ya Dari Singapura Terus pindah ke Perth Dan Apa namanya Tapi Bukan berarti Kayak Dia kesini terus I automatically Oke aku kesini untuk kamu Tidak seperti itu Kayak Aku mau make sure Kalau I will like the city And the city suits me Terus Prospek kerjaan ke depan aku Gimana Karena buat aku Aku juga Bertanggung jawab Untuk membuat Myself Fulfilling Ngerasa Ngerasa Full juga Dengan diri aku sendiri Jadi Ya itu sih Jadi Kalau ditanya Itu tadi Punya mimpi Tinggal di luar negeri Atau engga Sebenernya Baru Recently Yang karena ini Gitu loh Karena itu Sedikit Sebelas-dua belas Gitu Ini terlebih cinta lagi Lebih dalam lagi Pertanyaan Pernah engga Apa ini Pernah engga Diremehkan Di tempat kerja Ini menarik Ini menarik Jadi aku baca aja Selalu di luar negeri Pernah engga diremehkan Di tempat kerja Karena pendatang Dari Asia Atau Indonesia Oke Guys Ini menarik banget Terima kasih Siapa ini Nanti kita kasih Apa Suvenir Ada Ada namanya si Ian Ian Dia dari Sulawesi Sulawesi Oke Jadi Salah satu yang aku suka Di Australia Itu juga Kulturnya Very diverse Jadi Banyak banget pendatang Dari luar Australia Kesini Banyak anak-anak Work holiday Visa Dari berbagai macam Negara Datang kesini Mereka Semoga holiday sambil kerja Terus Nah Di tempat kerja aku juga Aku kerja Di Salah satu Private college Ilwan Di Perth Yang Kita rekrut International students Nah Disitu juga Bukan hanya International students Yang datang dari Berbagai macam negara Tapi staffnya Juga Again Sama Beda-beda Jadi kayak Kalau aku dari Indonesia Terus Ada lagi dari China South America Mexico Jadi Banyak Gitu loh Disitu aku juga Apa namanya Merasa Oh Oke Kita bareng-bareng Gitu loh Kita punya mimpi yang sama Wow Disitu Disini Kita punya mimpi yuk Kita supporting Jadi Kalau pertanyaan itu So far Aku Itu tadi Karena diverse Ya Jadi disini Kita sama-sama Kita support Saling support Gak saling meremehkan Gitu ya Karena mungkin Sorry Mungkin Kalau misalkan Kerjanya Di Apa namanya Space yang Didominasi oleh Orang Australia Mungkin Mungkin Itu terjadi Pasti Tapi yang so far Aku experience Di tempat kerjaku Sekarang Kita support Each other Terus kayak mungkin Dulu Juga iluan Apa namanya Sebelum aku kerja nih Di private college aku ya Bahasa Inggris Contoh ya Bahasa Inggris Iya Jadi dulu Aku tuh selalu set Bahasa Inggris yang Standar ku ya Oke Buat aku sendiri nih Bahasa Inggris yang bagus itu Yang native standar Oh Jadi sometimes aku Look down on myself Iya Jadi Jadi kayak Karena waktu itu Aku kayak Look down on myself Oh Kita kan Bahasa Inggris bukan Mother time kita ya Jadi Kadang aku juga Mikir gitu Oh bahasa Inggris gue Gak bagus Gitu loh Karena ya itu Standar gue Yang native punya gitu Terus Gue datang ke Kerjaan ini Kita datang dari Berbagai macam Background Punya berbagai macam Apa namanya Dialek ya Jadi disitu Mulai kayak Appreciate Oh oke Gitu loh You don't need to Have like Like perfect Inggris Untuk bisa Sukses Jadi Intinya gak diremehkan ya Untuk pertanyaannya Untuk pertanyaannya juga ini Jadi gak diremehkan Di tempat kerjanya dia Mungkin aku bisa tambahin Lofi Kayak Untuk International College Kayak gini Itu kan banyak Student-student dari Beberapa negara yang tadi Dia mention Dari semua Hampir semua sih ya Hampir semua gitu loh Anyway Jadi dari situ mereka Saling mensupport Dan masing-masing Staffnya juga Dari berbagai negara Yang Menggunakan Pake bahasa Inggris disitu Jadi kayak Misalkan Kalau bahasa Inggris begitu bagus Kayak They understand Mereka ngerti Itu bukan masalah mereka sendiri Jadi Gak saling meremehkan benar Betul Kayak gitu Jadi kalau misalkan kalian Nanti yang mau sekolah kesini Kayak internasional Kayak gitu Bahasa Inggrisnya Gak nyampe ke 100% Gak apa-apa Yang penting kamu bisa ngobrol Kamu bisa paham Apa yang mereka bilang Terus mereka bisa paham Apa yang kamu bilang That's okay Kayak gitu loh Dan satu lagi Iwan Untuk komunikasi bahasa Inggris Itu semua tentang praktis Apalagi disini Kita informenya bahasa Inggris Jadi Nanti pasti akan Lebih baik Lebih baik Karena kalau di Indonesia Kita belajar bahasa Inggris Di tempat kelas aja Terus Udah selesai Ngomong bahasa Indonesia lagi Ya kan Aku punya 10 lagi Yuuu Oke Jadi itu Gosong Gak ada yang diremehkan Dari tempat kerjanya Selanjutnya Oke Udah Tinggal satu Tinggal satu Ah Apa yang paling besar Awal-awal tinggal di OZ Oh wow Oke Ini salah satu dari Pertanyaan ibu Mama Cantik Siapa tuh? Orang Bandung Ah oke Pokoknya orang Bandung deh dia Challenge awal itu mungkin Pas cari pekerjaan Jadi aku dateng kesini Itu pake turis visa kan Ya Abis itu Tiga bulan Turis visa kan Memang gak boleh kerja ya Ilwan Nah Karena aku orangnya Sudah biasa Beraktifitas Kalau aku gak beraktifitas Aku bosan Gitu It's not good for my mental health Jadi waktu during Tiga bulan itu Aku Karena gak bisa kerja Jadi aku ikut volunteer Jadi waktu itu ada Study Perth namanya Oke Kalau Ilwan pernah dengar Pernah dengar tapi gak Get involved disana Jadi Study Perth itu Government institution Right Yang Apa namanya Promoting International Education Di Western Australia Oh dari beberapa semua itu Dalam satu event itu Ya betul Jadi Waktu itu aku Join volunteer disitu Kamu ngapain? Sebagai Airport Gritter Untuk Welcome International Students Okay Di Perth Airport Di situ selama kurang lebih Satu setengah bulan Ya Aku happy Karena aku ketemu orang Dan aku beraktifitas Oh I can get that feeling Kayak happy nya kayak gimana Ya gitu loh Jadi kan Kayak tadi aku bilang Aku gak suka Gak ngapa-ngapain dirumah Gitu Aku suka Apa namanya Berbaur Sama Orang Jadi Karena aku suka travel juga Jadi Aku tuh Gak yang Susah juga Untuk Ngobrol sama Stranger Let's say Jadi Aku lebih Lebih suka Malah Oh oke Ketemu orang baru Ketemu orang yang Bukan orang Indonesia Misalkan Kadang ada ya Kadang orang Indonesia Di sini Apa namanya Mungkin malu ya Gitu loh Kalo Untuk Untuk Sesama Oke Jadi Kamu Memu Case kayak gitu juga Ya kan mungkin Jadi Apa namanya Hangoutnya Sesama Sesama Nasionality aja Kalo aku kebalikannya Oh Makanya bahasa Inggrisnya bagus banget Thank you Time Practice ya Tadi aku bilang ya Terus Aku bisa kerja full time Gitu Tapi Iya benar Ini sedikit ngomongin visa nih Gak apa-apa ya Boleh Itu lebih bagus lagi Karena My viewer gitu ya Penonton yang setia Itu kan Mereka juga bingung Tidak mau apply visa apa Untuk datang ke Australia Kan Visinya kan macam-macam Gitu Jadi kalo kamu bisa sharing yang itu Lebih bagus lagi Thank you Jadi Bridging visa itu Kita dapet kalo kita Lodge visa Partner visa Di Australia Gak hanya partner visa aja Jadi Kan kalo kita apply visa Bisa dari Australia Bisa dari Indonesia Kalo kamu apply visa Dari Australia Kayak aku Contohnya Apply partner visa Nah Sudah Lodge Tapi kan masih nunggu Besisiannya belum keluar Iya Jadi aku dapet Bridging visa Selama Masa nunggu Bisa ditolak Bisa dapat Berapa masa menunggulunya? Satu tahun Oke Jadi lumayan lama Satu tahun Kalo partner visa memang lumayan lama sih Ada yang cepet Ada yang lama It depends Case officer nya juga Biasanya Bridging visa itu kan Udah langsung dapet 2 hari setelah Lodge Langsung Automatically dapet Setelah kamu Lodge Dan aktifnya setelah Visa yang kamu Currently holding Habis Kalo aku kan waktu itu Turis visa Jadi Turis visa itu Masanya 3 bulan Disini Sudah habis Baru bridging visa nya aktif Oke Bridging visa itu juga ada Macem-macem type nya Bridging visa A sampai E Oke Jadi yang aku dapet Waktu itu bridging visa A Condition nya Aku bisa kerja full time Terus Aku juga bisa Apply Apa namanya Medicare Kayak gitu Terus Tapi Kelemahannya bridging visa Meskipun sudah Bisa kerja full time Decision visa nya Belum keluar nih Kayak tadi aku bilang Bisa ditolak Bisa dapet Ya kan Oke Itu kan selama 1 tahun ya Kedepannya Kan masih Which is okay Kalo orang-orang lain mungkin Lebih like Wow They will be grateful gitu loh Maksudnya Mereka udah bisa kerja Bisa menghasilkan Uang Tentunya Untuk support living disini Dan Kalo Decision Untuk dapat Atau engga kan Tergantung kalian kan Betul Jadi Ini juga Depends ya Dari Masing-masing Individual Kalo aku punya goal Aku pengen melanjutkan Karir yang sudah Aku Jalanin di Indonesia Benar Kalo misalkan aku Waktu itu memang Pindah kesini Kayak aku bilang Aku sudah research Prospect job Yang mau Aku apply Seperti apa Ada ga nih prospeknya Jadi Kalo aku memang pengen Dapetnya yang full time job Dan yang related Dengan pekerjaanku Di Indonesia Wow Standarnya tinggi loh Harus Kita harus set goal Please share more Yang kayak gitu nanti Di session kedua Oke Last question Last question ya Oke Ambil jurusan apa Waktu kuliah Dan apa Mengapa Ambil jurusan tersebut Oke Ini gampang Cantik banget nih Sweet ya Jadi Aku Ambil Kursus waktu itu Di Bina Sarana Informatica BSI Jakarta Iya Terus Ambilnya Sekretaris Kursus waktu itu Wow Sekretaris Management ya Kalo waktu itu Jadi Itu Satu hal Kadang Pas aku ketemu orang Disini ya Orang Indonesia disini Terus tau Oh kamu udah kerja Di tempatku yang sekarang Iya Lulusan sini ya Gitu Padahal aku gak kuliah sama sekali disini Iya Jadi Itu satu lagi Oh itu bagus Jangan Jangan Lihat diri kamu kecil Karena kamu gak pernah kuliah disini Wow Karena kamu gak punya Sertifikat disini Kalo kamu Coba Sertifikat disini Untuk mendapatkan diri kamu Untuk mendapatkan diri kamu Kamu akan mendapatkan diri kamu Iya Aku tinggal kesini Karena partner aku Orang Jerman ya Dia Australian PR Dia punya Australian PR Cuma 5 tahun tinggal di Singapura Gitu Jadi aku ketemu dia waktu itu di Jakarta Karena waktu dia kerja di Singapura Dia juga Apa namanya Punya kerjaan di Jakarta Jadi kayak punya branch office di Jakarta That's how we met Gitu loh Di Jakarta terus Abis itu 2017 selesai 2017 pertama kali aku ketemu dia Di? Di Jakarta Oke Di Lowi kalo kamu tau Gak tau Oke Bukan anak go Jakarta berarti ya Oke Jadi Jun 2017 Itu aku pertama kali ketemu dia Terus dari situ kita Decided Oke Kita in relationship Nah 2017 Sampai akhir 2018 Kita long distance Bitwin Jakarta Singapura Waktu itu Karena di Singapura Jadi deket Terus banyak promo Price Jadi kita tuh Regularly visit Tiap bulan Satu kali dua kali It depends Kadang naik skud Kadang naik AirAsia Jadi Jadi Hold on sorry Ini ada HP bunyi loh Bentar dulu Aku matiin Sorry ya Oke terus Jadi long distance Jakarta Singapura Waktu itu We actually enjoy Karena masing-masing Dari kita sendiri Aku Gak yang Kadang ada Orang yang gak Tahan LDR Karena Gak bisa ketemu tiap hari Aku malah enjoy Satu sisi Aku bisa punya waktu sendiri Sama teman-teman aku Tapi satu sisi Aku tahu Aku punya seseorang yang aku bisa bergantikan Gitu Jadi Waktu itu sih Pas dia di Singapura Aku di Jakarta That works well Terus sampai di November 2018 Dia memutuskan kembali ke Perth Gitu Dia pindah ke Perth Alasannya? Karena Kalau Ilwan tahu Sebagai permanent residence Iya Kita punya travel facility Up to 5 years Iya Jadi setelah 5 tahun Kita tinggal di luar Australia Kita mesti balik ke Australia Untuk maintain our residency Gitu Karena kan Gobermen Australia juga pengen Oh oke Kita sudah kasih kamu PR Terus sumbangsi Apa yang bisa kamu kasih Ke kita Kan kalau Dia kerja di sini Tekstnya masuk ke Gobermen Gitu Jadi intinya November 2018 Dia decide balik ke Perth Gitu Nah dari situ Aku mulai visit Perth Juga untuk pertama kalinya Di Oh gitu Desember 2018 Untuk holiday visa ya Holiday Turis visa Turis visa Satu lagi nih Aku mau share Jadi Turis visa Australia Waktu Pertama kali aku apply Turis visa Australia itu sebenarnya Di 2012 Cuma ditolak Gitu Cuma ditolak Kasian Ini Nah satu lagi nih Ini juga Buat Info Info aja ya Jadi bukan berarti Visa kamu pernah ditolak Terus Kalau kamu apply visa lagi Pasti ditolak lagi Enggak Gampang soalnya Iya It depends Kamu support Dokumennya apa nih Untuk memperbaiki Intinya sih Visa officer tuh Pengen lihat Kalau kamu genuine Cuma pengen visit Dan akan balik lagi ke Indonesia Gitu Jadi strategi yang kedua Untuk holiday visa itu Gimana apa strateginya Iya Jadi yang kedua Waktu itu Apply turis visa Partner aku sponsorin Aku juga Jadi Basic ya Jadi kalau kita apply visa Kan dokumen-dokumen Pastinya copy passport Terus Yang Apa namanya Lainnya Financial statement Financial statement Waktu itu Aku attach punya aku sendiri Terus Sama partner aku juga Support Karena kan dia sebagai sponsor Terus Yang ketiga Yang penting juga Surat keterangan dari kantor Kalau kamu Oh dari tempat kerjamu Iya Itu yang Proof Oh oke Kamu punya pekerjaan di Indonesia Dan pasti balik lagi Sorry Menyatakan di surat itu Bahwa Kalau kamu Employee disitu Employee Karyawan disitu Jadi waktu itu Untuk Apa namanya Untuk kuat ya Jadi waktu itu Aku minta my director Director aku Untuk tulis juga Inilah Project-project Project-nya Novi Iya Di bulan Yang sebelum Di bulan yang Apa Future-nya Jadi untuk kasih tahu Imigrasi Kalau aku sudah Komited Memang aku ada project ke depan Iya Dan akan balik lagi Dan balik lagi ke Indonesia Itu yang waktu itu Aku attach juga Sampai waktu itu Aku attach linking profile Aku juga Saya Jadi untuk kasih tahu Kalau emang beneran Aku kerja di situ Iya Iya Untuk informasi itu juga Ya Kenapa harus Terus banyak detail Dokumen kayak gitu Karena orang Imigrasi Australia Mereka tuh Nggak mau Meng-approve Visa care orang Yang nanti ke sini Terus mereka kabur Atau kerja Atau kerja Apa ya Kerja gelap gitu lah Maksudnya ya Kan memang Di turis bisa Nggak boleh kerja Makanya Jadi itu mereka Benar-benar Mem-make sure Orang ini tuh Nggak kerja gelap di sini Dan kabur Di sini selama Ketumunya Selama udah di Australia Jadi benar-benar Dokumen kayak tadi Yang disebutnya itu Harus ada Jadi membuat Orang imigrasi itu Percaya bahwa Dia tuh Kesini cuma buat visit Beberapa minggu atau bulan Dan balik lagi Karena dia ada kerjaan Betul Akhirnya dapet Turis pisanya Wow Iya Terus kesini Pertama kali Berapa lama? Waktu itu Pertama kali 15 hari 15 hari Terus balik ke Indo Iya Waktu itu pas Desember 2018 Pertama kali pertama ke Perth Pertama kali ke Australia juga Terus kita Road trip Karena kita berdua suka Berpetualan Road trip itu di bagian UWA ya? Waktu itu Waktu itu kita sewa camper van Kita jalan dari Perth Ke Down South Ke Apa namanya Sampai up to Albany Jadi Apa namanya Camper van Jadi kita tinggal kayak Di van itu Jadi Benar-benar yang Adventurer banget Suka aku Gitu Belum pernah aku selamat tinggal disini Oh you should Ya, belum Itu nice Unlock store Kalau aku begitu suka nacho ya Karena aku orang desa Oke Jadi lebih suka santai di pantai Lebih banyak santai di pantai Wow And then the next visitnya gimana? Itu visit pertama Terus memang dari situ Kita sudah ada rencana Untuk aku Aku pindah kesini Permanently Oke Jadi itu sudah ada ya Sudah ada Tapi satu Karena dia baru pindah kesini Jadi Dia perlukan waktu juga kan Untuk Apa namanya Arrange himself disini Terus Aku juga Apa Visit Ada dua kali visit lagi Jadi tiga kali In total Kayak tadi aku bilang Aku mau Make sure Aku Lihat Prospek disini City nya Aku suka atau enggak Prospek pekerjaannya seperti apa Until Akhirnya November 2019 Aku Decided Untuk Pindah kesini Permanently Disini Ada satu benang merah yang aku tadi mau Mau ditanyain Waktu kamu doing Sorry Waktu kamu prospek Itu yang kedua ya Satu kedua Maksudnya Pisi pertama yang kedua Terus kamu bilang gitu Perth kota city Perth Dan kamu suka Aku suka sekali Apa alasannya Karena Gindovi Karena banyak orang Indonesia Atau bukan orang Indonesia Atau bukan orang Indonesia aja ya Di luar negeri sana Asian country juga Itu mereka tuh Kalau kayak Australia Kalau kayak Australia Mereka suka Kota besar Sydney Melbourne Gitu kan Setidaknya ya Sydney atau Melbourne Itu yang paling besar Nah Kenapa Perth Karena you know Kota Perth itu kan kecil Kecil Terus banyak yang gak tau kayaknya Banyak gak tau Dan Kalau orang-orang Lihat di google Kalau misalkan dulu aku ya Masih kuliah Google Di Australia Kota Australia Yang paling menonjol adalah Sydney sama Melbourne Perth itu Sampai saat ini loh Iya It's like nothing So why you choose Perth Karena dia kan Orang Jerman You're partner Dan dia cuma PR di sini Ngambung citizen maksudnya Kan bisa pindahkan negara mana aja Yes Dan aku pasti Aku percaya Temanmu dari Jakarta Kalau misalkan ke Australia Pasti dia kayak pengen ke Melbourne Why? Kamu tau gak Waktu aku bilang ke temen-temanku Di Indonesia Oh aku mau pindah ke Perth Eh Gak main ke Perth Perth itu jelek tau Perth itu gak ada apa-apa Padahal mereka belum pernah ke sini loh So itulah Itulah Yang ada di pikiran mereka di sana Padahal mereka belum pernah ke sini Terus kenapa mereka bisa judge Iya Perth itu gak ada Alka-Alka Aku jelek Nah that's why Gitu loh I did research Sampe 3 kali aku visit ke sini Untuk make sure Itu apa kira-kira Satu Aku suka dengan kotanya Itu Apa ya Work-life balance nya bagus Work-life balance nya bagus Jadi tidak terlalu sibuk gitu loh Karena aku datang dari Jakarta Ya Big C Kamu dari Jakarta City nya langsung Iya Jadi tiap hari Karena aku kerja di Jakarta juga So Kita tau ya Jakarta Macet Terus itulah tentang Work-work-work Terus Kadang kita Spend banyak Hours di jalan Macet Stuck di jalan Jadi sampe Rumah Misalkan kita kerja Pagi kita jalan Pulang jam 5 Sometimes 1 jam ya Di jalan Sampe rumah kita udah capek That's all That's all Kita di rumah makan istirahat Oke Disini Beda Apalagi kalo summer kan disini lebih panjang ya Jam setengah 8 baru gelap ya Iya Contoh Kecil Aku Kerja Jam 9 sampai jam 5 Jam 5 soleh aku balik Sampai rumah Aku jam 5.30 Karena gak jauh dari tempat kerjaku Terus Sampai rumah aku bisa sepedahan Gitu Jadi aku masih bisa menikmati nature Wow Dan aku liat juga banyak Family-family bawa anaknya keluar Iya Apa namanya Pikni Gitu loh Jadi Apa ya Aku suka dengan kulturnya Orang sini yang Memang Apreciate nature Apreciate Their time Their family time Gitu loh Gitu Terus Yang kedua Kotanya Tidak sesibuk Sydney Tidak sesibuk Melbourne Iya Karena kamu pernah tinggal di Sydney Yang kedua Aku pernah tinggal di Sydney Mungkin Kamu lebih Apa namanya Tau ya Gimana Sibuknya Terus Ada macet juga Di sana Kalau di sini Gak ada macet Yang ketiga Aku suka nature Pastinya Lebih banyak hutannya di sini Dan kamu tau gak Waktu aku di Jakarta Kalau aku mau liburan Aku at least mesti book tiket ke Bali Oke Kalau aku mau menikmati pantai Oh iya Oke Aku book tiket ke Bali Kalau di sini Kamu tahu Pantai kita Banyak banget ya Yang populer Di sini ada Koreslo Ada Scarborough Dan itu cuma kayak 15 menit drive ya Dari sini Dari kota ya Dari CBD Dan bagusnya itu Aku tahu yang lain Dan bagusnya kalau misalkan Ke pantai kayak gitu Dari city Dari kota Kamu bisa naik Train Itu masuk ke Scarborough Dan ke Fremantle Yang dekad-deka Gidra itu pantanya Indah Bersih Tidak ada sampah Quiet Terus kemarin aku balik ke Bali Aku jalan tuh Di pantai yang Aku lupa namanya Pantai Canggu Canggu ke sana Aku jalan tuh Bagian seminya Iya kayaknya Terus aku notice Pokoknya kalau di Bali Pinggir pantai pasti ada bar Terus Orang-orang pada duduk Karena kan memang Kulturnya beda Kalau di sana kan Orang ke sana pengen party Karena itu holiday Tempat lain Jadi itu yang Aku juga Apreciate Di sini Karena aku suka Me time Aku suka yang quiet Nah Kalau aku lagi jalan Di pantai sendiri Gitu ya Gak rame Gitu loh That's so good Wow Itu poin-poinnya Yang dia suka Kalau aku tambahin lagi ya Aku juga suka Perth Jadi sebelum Aku ke Perth Hang on Maksudnya sebelum aku Decide living di Perth Itu Eh sebenernya sih Ke Perth dulu sih Satu minggu Abis ke Sydney Ke Sydney seminggu Itu cuma liburan doang 2012 Dan Pas sampai Perth duluan ya Tech Pas ke Sydney Nah di Sydney itu Gede banget kotanya Like so busy Like It's really busy gitu loh Kalau misalkan diambil contoh Kayak gimana sih sibuknya itu Kayak di Jakarta Kalau di Indonesia ya Dan aku gak suka Ehm Satu Banyak orang Juga banyak kendaraan Dan gedungnya Kayak besar-besar gitu ya Dan It's not me Preferences ya Preferences ya Masing-masing orang-orang beda Betul Dan Waktu Balik lagi ke Indo Dan Tiga bulan Tiga bulan ke Bundian Aku balik lagi Untuk kayak Living Sorry Oh WHV WHV Jadi WHV di sini WHV di New South Wales Gak ke Melbourne Hmm It's okay Ehm Terus pas pergi gitu kan Aku kok kayak Missing Perth gitu loh Ah Aku merindukan si Kota Perth gitu loh Kota Perth gitu loh Gak tau kenapa kayak Cocok di sini Hmm Satu gak besar kotanya It's quiet Dan gak macet Dan I just feel home Like very homely gitu Iya Kayak gitu aja sih Betul Gak gede-gede gitu loh Iya Satu lagi Yang mau aku tambahin Kalau kota besar kan Pasti identikal dengan Living Cost-nya Mahal ya Mahal ya Lebih tinggi Nah Big Perth is affordable Buat Living Cost gitu Terus kayak Pekerjaan Mungkin ya It's true Banyak Kota besar Banyak opportunity Banyak opportunity buat kita dapat kerjaan Tapi Bukan berarti Di sini Tidak ada opportunity gitu loh Bahkan Yang aku bisa bilang Di sini malah Kayak Kalau Di sini Banyak opsi Tapi banyak Competitor juga Banget Di sini kita lebih Ada Pathway ya Terus Kayak Yang aku rasain juga Bersama pengalaman saya Setelah kamu dapat kerjaan Kalau kamu melakukan baik Di situ ada Space Untuk 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 Promotif Gitu loh Gitu Itu sih yang Aku Makanya Kenapa bisa Sudah Suat banget di Perth Kalau kalian yang belum tahu Tentang Kota Perth Kalian bisa google lagi Disitu Tentang turis Di Perth WA Itu banyak banget informasinya guys Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi Kalian mau tanya Silahkan komentar Di kolom komentar di bawah ini Nanti aku jowl Sampai jowl Ya Oke Terus Sikat cerita kamu langsung kerja Di International College Yang sekarang itu gimana? Itu tidak langsung Kenapa ceritanya guys? Kan tadi aku bilang ya Jadi 2020 Ya Bridging visa aku Aktif itu Di Maret 2020 Kalau kamu ingat Itu pas Pas Covid Pas Covid Ya Tidak ada waktu yang bagus Untuk cari kerja Untuk cari kerja Jadi Maret 2020 Bridging visa sudah Aku bisa kerja Full time Bridging visa A ya Jadi Bridging visa A aku Aktif di Maret 2020 Oh iya Jadi Maret 2020 Aku sudah bisa cari-cari kerja Dan Kayak aku bilang Aku pengen melanjutkan Apa yang sudah Aku dapat di Indonesia Jadi istilahnya Aku pengen dapat pekerjaan Yang relate dengan Background aku di International Education Atau di Education Consultancy Cuma Challengenya waktu itu Karena Visaku masih bridging visa Jadi untuk Kerja full time Apa namanya Company-company itu Lebih prefer Recruit orang yang sudah Punya stabil visa Yang sudah punya Permanent visa Iya Karena kenapa Kamu tahu alasannya Karena lebih Tidak seperti itu Aku takut salah jawabnya Oke oke Terus Aku jawab aja ya Karena Kebanyakan employer Di sini Kalau mau Recruit full time Itu mereka Ya itu Lebih prefer Recruit mereka yang sudah Punya Visanya Permanen Karena mereka Mereka mau Cari employee Yang bisa Commit long term Buat mereka Saat mereka Recruit Apa New employee Itu juga Mereka mesti Training Itu kan Takes time juga Jadi Instead of Keep Recruiting The new one Gitu loh Mereka pengen cari Yang mau commit Sama mereka long term Kalau Visanya sudah Permanen So which is good Mereka tahu Kamu memang akan tinggal di sini Di Australia Dalam jangka waktu lama Gitu Nah waktu itu Cash ku kan masih Bridging visa Jadi bridging visa A Itu Ya masih proses Nunggu keputusan Si partner visa Bisa ditolak Atau bisa di approve Iya Tapi ya itu Employer gak mau Ambil Apa namanya Gak mau cari Ini lah ya Pokoknya cari yang Yang udah permanen aja lah Gitu Jadi it's a bit challenging Untuk dapet full timer Waktu itu Oke Terus aku tanya lagi Kayak gini Mungkin ini buat Mungkin aku bisa mewakili petanda Kalian ya Yang fresh graduate Atau yang baru lulus gitu ya Mereka kan cari kerjaan Kan susah Nah mungkin Yang di pikiran kita Mungkin kalau ada relasi Atau ada kenalan Di tempat kerjaan itu Itu kan Kayak agak mudah gitu Untuk dimasukin ya Nah Case nya kamu gimana Apa kamu harus cari kerja Di website yang kayak Seek.com Indeed.com Atau website Tentang kerjaan yang luang Kerjaan yang lain Atau Ada relasi nya di dalam situ Novi Oke Jadi Pas 2020 tuh Waktu aku masih Holding bridging visa Aku kerja casual kan Kerja casual Kerja casual Sebagai peker waktu itu Sambil aku Masih Juga Berusaha Untuk dapet kerjaan yang relate Sama my background My background I don't want to give up Kamu tau gak Kamu tau gak Waktu Aku pindah kesini Jadi Banyak yang bilang Gak mungkin lu dapet kerjaan yang Bisa dibilang yang Profesional job lah Misalnya ya Kenapa Susah kalo lu gak ada Ijazah dari Australia Oke Susah kalo lu gak punya Experience disini Ya tapi kan kalo gak mulai dari awal Gimana kita bisa punya experience Gitu kan Jadi banyak tuh Yang Omongan-omongan Kayak gak impossible Susah Gitu loh Tapi Aku gak Give up Jadi partner aku juga Supportive Dia bilang While Looking Gitu loh Selama kamu masih Mencari Keep Educating yourself Gitu loh Jadi waktu itu Dia sarangin aku Untuk Coba online Study Atau mungkin Study Yang sesuai dengan Skill kamu Gitu loh Jadi waktu itu Aku juga sempet Ambil Waktu itu Ada namanya Education Consultancy Training Jadi waktu itu Itu diambil kursenya Online Jadi kamu bisa dapet Qualifikasi Qualification Education Agent Counselor Karena kan waktu itu Memang Yang aku cari waktu itu Pengen jadi Education Makanya aku ambil itu Aku punya kualifikasi Akhirnya Nah Terus Cara-cara lain Yang waktu itu During aku Masa mencari ya Istilahnya Aku juga aktif di LinkedIn Ya Jadi waktu 2012 Waktu aku jadi Education Consultant My first year Boss aku Dulu Sarangin Novi It's time for you to create Your LinkedIn profile Oh Oke Jadi dia ngajarin aku Karena dia tahu Itu Profil itu One day Akan Very useful for Me Untuk yang lain juga Jadi ini juga tips nih Bagus Bagus Jadi LinkedIn itu kan Memang Platformnya untuk Professional ya Jadi kalau kamu punya kerjaan Kamu bisa List Your Work Experience Di situ Platformnya Untuk share Mengenai related dengan Job Kerjaan Kalau Facebook kan About everything Kalau LinkedIn Memang khusus untuk Kerja Kerjaan Jadi aku punya LinkedIn profile Dan sebelum aku pindah ke sini Aku juga minta beberapa Clients aku untuk Tulis review Di LinkedIn Di LinkedIn itu ada Section review Jadi Aku minta ada 5 lah Istilahnya Waktu itu aku dapat 5 review Yang Tulis rekomendasi Untuk aku Basically mereka sharing Experience Mereka waktu di assist Sama aku Jadi Dari LinkedIn Itu udah dipercini ya? Udah di Indonesia Aku udah kumpulin Gitu Aku mempersiapkan kan Soalnya Jadi aku udah Udah well prepared Gitu Jadi Karena aku tahu Mungkin dari LinkedIn Aku bisa dapat Informasi Gitu loh Jadi dari LinkedIn Waktu itu aku aktif Lihat ada beberapa Company owner Education agent ya Waktu itu education agent Terus Dari school owner juga Yang Suka Cari Kandidat dari LinkedIn Jadi Terus waktu April 2020 Ada salah satu Owner Dari salah satu Sekolah disini College juga Contact aku di LinkedIn Dia lihat Experience aku Terus Dia interested Untuk kerja Untuk recruit aku Akhirnya kita ketemu Kita ketemu Dia ajak aku keliling Itu kampusnya Dia punya Kita share Oh your experience Terus Bisnisnya dia seperti apa Sampai akhirnya Waktu itu dia juga Punya Education agent Kan Jadi Dia pengen aku Start di education Tapi waktu itu Gak jadi Karena Gak 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 Gitu loh Tidak Ya Jadi Aku gak yang Oke Aku ambil Gitu loh Tapi Karmen gak klub Pokoknya Intinya gak aku ambil waktu itu Terus Yang kedua Waktu itu ada salah satu owner dari education agent disini Market media waktu itu Bhutanis Nepalis Gitu Nah Dia cari Admission officer waktu itu Aku Contact lah Si owner itu Via Linkedin juga Hey I got experience nih Sebagai education consultant Kamu taunya kayak gimana waktu itu Kalo dia lagi nyari gitu-gitu Dia post di Linkedin Oh jadi kamu saling follow sama lain gitu ya Yes Gitu Jadi waktu itu dia post Dia lagi cari Admission officer Oke Aku contact Aku mention Oh aku ada experience nih Education consultant di Indonesia Blablabla Terus Memang Ketemu waktu itu Akhirnya Ketemu Tapi gak jadi juga Karena Dia waktu itu cari Admission officer kan Jadi lebih kayak ke paperwork Kalo aku kan Lebih kayak ke consultancy Jadi oke Gak jadi Based dari Pengalaman di Indonesia Padahal udah ngarep-ngarep tuh Oh oke Bisa jadi yang pertama nih You know that feeling Kayak udah lama Nunggu Terus akhirnya dapet interview Terus gak jadi Iya loh Si Novi Kamu picky loh menurut aku Iya Kita penting Benar Karena gini Karena kebanyakan Most people Yang penting Dia dapet dulu tuh Kerjaannya Itu berpositif Kalo dia gak suka Ya Nanti dia tinggalin Yang penting dia masuk dulu tuh Ke sana kerjaannya Dapet dulu tuh Tapi kamu gak Oh aku gak suka tempat itu Orang yang gak suka Bosnya gak suka Oke Oke Tapi itu penting juga sih Say Terus yang kedua Nah akhirnya Pas 2021 Maret Tahun lalu tuh Baru partner visa ku akhirnya grantee Yeay Dapetlah yang stage 1 tuh Kalo kamu aware Yang 820 ya Enggak aman Pokoknya permanent visa Sorry partner visa nya grant lah Right Disitu aku sudah mulai dapet Apa Visanya udah mulai Stronger tuh Apa namanya Posisinya gitu Jadi kayak udah Oh iya Pasti udah Aman Udah stabil Aku mulai apply-apply job di SIG Jadi Sebelum itu Aku juga apply-apply job di SIG Tapi gak ada yang manjil Karena kayaknya itu tadi ya Belum jodoh Enggak Karena itu Kayak Regi visa itu Jadi kayak mereka Mungkin Regi visa Udah Karena mereka gak bisa invest Akhirnya Partner visa ku grantee Apply-apply di SIG Mulai tuh Kelihatan hasilnya Oh ternyata bener ya Apa Posisi visa Visa yang kamu hold Itu bener-bener Penaruh Karena dari situ Mulai lah Aku apply Langsung Ada panggilan Jadi ada beberapa Waktu itu Oke Terus Aku datang beberapa interview Terus Aku mau fokus di International Education Jadi aku fokuskan di International Education Tadinya mau di Education Agent Cuma ternyata Aku pengen challenge myself Oh oke Kayaknya Di college Di sekolah Oke Ya udah akhirnya Dapet beberapa Interview Di sekolah juga Terus Salah satunya Yang sekarang Aku tempat kerja Di Alfie Terus ada satu lagi Sekolah College juga Nah Pas yang pertama Di college A Kita bilang College A Aku udah bertemu Sama Udah interview Terus mereka bilang Oh iya Looks good Kayak Sounds promising Oh oke You'll get the job Terus dia bilang gini Oh iya nanti kita Cek referensi kamu Dan kita akan kabari Jadi kayak Impressionnya Oke You'll get the job Tapi kan biasa ya Kalau kita lagi cari job Kita pokoknya Mereka pasti lah ngasih semangat ke kita Iya Jadi terus kitanya juga kayak Harap Oke oke Terus akhirnya Dapet email Dua hari kemudian Gagak Gagak Terus disitu Ini apa Aduh feeling Gimana sih Gitu kan Jadi kayak Feeling bad juga Kayak Interview Interview gue Apa ya Yang kurang Kayak gitu Apakah aku gak Good enough Gitu loh Jadi kayak Hilang semangat Itu normal Itu normal Wow Itu normal Sampai akhirnya Apa Waktu itu Dapetlah Satu email Itu email Itu email aku dapet jam PM time ya Arti 6 6 atau 7 sore Oh iya Dari sekolah Sekolah yang sekarang nih Yang AFI Iya Terus Email itu Kasih tau kalo Oh Novi Kau ingin memberi Posisi Di sekolah kita Sebagai penggunaan Jadi bukan kamu Aplai dari mereka Enggak Yang ini aku Aplai juga Oh oke Aplai 6 Aplai 6 ya Jadi lewat 6 Aku dateng ke beberapa Interview Dan akhirnya yang Yang AFI ini Apa namanya Kirim email Kirim email Dan kasih tau Itu juga Aku dapet emailnya Kalo gak salah Sekitar 2 atau 3 minggu Setelah aku interview Jadi kan agak lama Jadi kayak Gak ada kabar yaudahlah Jadi kayak Aku udah Udah yaudahlah Tapi ternyata Setelah 2 minggu Dapet email dari mereka Kita ingin memberi Posisi untukmu Sebagai penggunaan Gitu Akhirnya Akhirnya dapet tuh Di April 2021 Satu Congratulations Jadi satu tahun Satu bulan Kurang lebih Kayaknya Lebih kurang lebih Setelah aku dapet Partner visa itu Aku dapet Fultime job ini Wow Jadi visa itu Pengaruh juga Nah aku ada pertanyaan Novi Setelah kamu di email Dan dipanggil Untuk Ada pekerjaan Sekolah ini sekarang Apa sih yang menarik Dari kamu Isi employer ini Untuk Oke Kita ngambil Novi Gitu loh Dari kandidat-kandidat yang lain Ada gak Waktu kamu interview gitu Kayak ada Like they like something about you Oke Satu Ini Tempat aku Apply kerja Waktu itu kan Sekolah ya College Untuk international students Kayak aku bilang tadi Students nya Dari international Staff nya juga Dari berbagai macam Background Nah Dengan aku nih Makanya Teman-teman Kalau misalkan Kita Tidak Bahasa Inggris ini Bukan bahasa utama kita So Gimana caranya Kita bisa bikin Itu Our point gitu loh Maksudnya bisa bikin kita Stand up Oke Jadi waktu itu Aku mention Yes I'm Indonesian I I can talk Indonesian So Ini juga Bagus nih Buat sekolah Nanti Karena aku bisa Berkomunikasi dengan Anak-anak Indonesia Kalau mereka Butuh Bantuan Jadi Di situ Gimana caranya kita expose Apa sih kelebihan kita Satu Ya Karena aku Udah punya Experience di Indonesia Education Consultancy Jadi Sebagai Apa namanya Assist students Ya Jadi aku tuh Udah Biasa gitu Konsultasi sama students Ngomong ke students Nah Student service role Ini kan juga Basically Kita kasih service ke students Gitu Mengenai Sekolah mereka During mereka Study Jadi Jadi aku Percayanya gini Novi Karena kamu Karena Director Manager itu Melihat Banyak perluan dari diri kamu Hmm Karena kamu Indonesian So that make sure Jadi Kalau dia nge-employee kamu disitu Kamu bisa Dapat banyak Student juga Dari Indonesia juga Betul Dari pengalaman kamu yang disana Betul So that make you easier to get that job gitu loh Ya Satu lagi nih Iwan Saat kita interview Kita juga Pastinya kita prepare doang interview kita ya kan Terus kita Make list tuh Kira-kira ide-ide apa aja Yang bisa kita kasih ke calon employer kita Jadi bukan Kita nunggu pertanyaan dari mereka Tapi Satu Kita harus tulis ide-ide apa yang bisa kita offer ke mereka Yang kedua Siapin juga Pertanyaan yang bisa kita lempar ke mereka Karena Employer tuh suka Kalau ditanya It means Showing Kalau kita Did research Kita melakukan research tentang Perusahaan mereka Wow Dan mereka tuh kayak Merasa Oh oke You did research And actually You know Like Mau tau lebih banyak Bagus Itu tips Tips That interview ya Nah Aku punya pertanyaan lagi Novi Dari Sekian banyak International Student disana Itu kan Pastinya kan Kamu tau dong Cerita Dari Seluruh beluknya mereka mendapat visa student itu kayak gimana Ada gak sih yang datang Kayak discuss gitu Tentang masalahnya dia Tentang visa nya dia Dia mau kayak gimana Apa pathway nya untuk visa Banyak 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 Pastinya ya yang banyak student internasional itu Internasional student itu Pengen kerja dan tinggal menetap di sini Betul Banyak Itu pasti Kayak Apa ya Main reason nya mereka study tuh itu Kali ya Jadi satu Mereka pengen bisa tinggal Dan kerja di sini dong Pastinya Jadi kalo Ilwan tau Saat ini Kalo misalkan Dapet student visa Itu kan Mereka Dapet Hak untuk kerja Juga Jadi sebelum Covid Sebelum Februari 2022 ini Mungkin Ilwan tau sebagai student visa Mereka bisa kerja Up to 40 hours Per 2 minggu